Memasuki masa puncak arus mudik, jadwal kedatangan kereta api di Yogyakarta mengalami keterlambatan. Keterlambatan sejumlah kereta diakibatkan oleh banyaknya kereta api tambahan yang difungsikan PT KAI. Kereta api yang mengalami keterlambatan antara lain kereta Gajayana, Malabar, dan KA Lodaya. Rata-rata kereta itu terlambat tiba di stasiun Tugu Yogyakarta satu jam. Keterlambatan kereta salah satunya disebabkan karena lajur rel di daerah Purwokerto hanya single track sehingga harus bergantian dengan kereta lain. Dampak dari terlambatnya kereta yang tiba di stasiun Tugu Yogyakarta sempat membuat penumpukan penumpang dan keluarga yang akan menjumput kerabatnya. Yang jelas ketelambatan memang karena frekuensi kereta bertambah, terutama untuk ada beberapa track yang kami masih memakai single track. Karena penumpukan penumpukan itu masih memakai single track mungkin karena hampirnya KA. Intinya ketelambatan kami pun berusaha semaksimal mungkin untuk menekan ketelambatan. Jadi estimasi ketelambatan datangkan antara 30 sampai 60 menit kami juga sampaikan mohon maaf. Tepang kami akan terperbaiki agar ketelambatan ini tidak terjadi kembali.